Ide menu buka puasa hari ketiga Maaf banget ya temen-temen Aku baru upload sekarang karena kemarin tuh ada kesibukan Jadi video yang hari ketiga Baru bisa di upload sekarang ya Kali ini menunya ada sayur bening kelor Lalu ada ikan laut goreng Kemudian ada mendel tempe Tahu goreng, kemudian disini aku juga bikin Takjil, es belewah Dan ada sambal kacang Yuk langsung aja bikin, pertama-tama aku mau Siapin dulu semua bahannya Sayurnya udah aku kupas-kupas Lalu ikannya juga udah aku bersihkan Ada tempe tahunya juga Bawang dan semua bumbunya juga udah selesai Aku kupas, sekarang aku mau bikin bumbu marinasi Untuk ikannya dulu Bumbu yang aku pakai cuma kunyit Bawang putih, ketumbar, garam dan penyedap Tinggal diulek sampai halus Kalau sudah halus kita tambahkan Dengan secukupnya air, aduk rata Air dengan bumbunya Kemudian kita masukin aja ke dalam ikan Yang sudah aku bersihkan ya Tinggal diratakan aja bumbunya Kemudian kita marinasi Nanti kita tinggal goreng Selanjutnya aku mau bikin Bumbu untuk sayur bening kelornya Cuma ada bawang merah, bawang putih, garam dan sedikit terasi Kemudian ini ada temuk kunci Nanti kita geprek ya Kita ulek dulu bumbu yang ini sampai halus Nah kalau udah halus kayak gini Bisa kita sisihkan Kita geprek juga temuk kuncinya Ini resep sayur kelornya Andalannya udah pernah aku share Terus kita akan didihkan air ya teman-teman Lalu kemudian masukin bumbunya Masak sampai tanak dulu Baru kemudian masukin kelor Nah kelornya ini aku tambahin dengan segenggam kemangi ya Jadi rasanya lebih segar Tinggal diaduk-aduk sebentar Sampai rata Sampai kelornya ini layu Ada gak sih yang disini belum pernah makan sayur kelor Cobain deh buka puasa pakai sayur kelor Asli enak banget Enak pol Nah kalau udah tinggal dikasih seasoning Dikira-kira aja ya Karena lagi puasa Kalau udah mateng bisa matikan api kompor Selanjutnya aku mau bikin Mendel tempe Bumbunya ada bau merah Bau putih Kemudian aku kasih kencur Lalu aku tambahkan dengan daun jeruk Dan juga ketumbar Tambahkan dengan seasoningnya Kasih garam penyedap Dan juga capi rawit ya Ulek sampai halus Nah kalau udah halus bumbunya kayak gini Sekarang kita masukin tempenya Dan kita bejek-bejek tempenya Sampai hancur kayak gini Tempenya kita hancurkan ya teman-teman Tapi disini aku gak mau terlalu halus Aku bejek-bejek kasar kayak gini ya Pokoknya hancur aja gitu ya Kalau udah kita bisa tambahkan dengan tepung beras ya Biar nanti hasilnya tuh crispy Disini aku tambahkan sebanyak kurang lebih 2-3 sendok ya Terus ratakan deh kayak gini Diratakan sampai semua rata Kalau sudah rata kita akan Kepal-kepal ya bentuk lonjong kayak gini Lakukan semua sampai habis Nah kalau mendolnya sudah selesai dikepal-kepal Sekarang aku mau kasih bumbu untuk tahu gorengnya ya Bumbunya aku mau yang simple Cuma bambu digeprek dan sedikit roiko dan garam Masukin aja tahunya di marinasi ya sebelum kita goreng Selanjutnya kita panasin minyak Kemudian kita goreng mendolnya ya Sampai kering dan mateng Disini gorengnya itu pakai api kecil Minyaknya itu agak banyak ya Tapi pastikan minyaknya itu bener-bener panas Pas mendolnya itu masuk Jangan sering diaduk-aduk ya teman-teman Baru kemudian kalau mau dibolak-balik Bisa diaduk Karena kalau diaduk-aduk terus Itu nanti mendolnya bakal pecah Nah oke begini aja Kita masak sampai mateng Teman-teman buka puasa pakai apa nih hari ini Bisa komen ya di kolom komen Nah teman-teman kalau sudah mateng Bisa kita angkat Lalu kita tiriskan kayak gini Lalu kita sisihkan Selanjutnya kita akan menggoreng tahunya Kita goreng semua tahunya Sampai kering dan mateng Oke kita masukin aja semuanya Ini bumbunya cuma pakai bawang putih dan royko Tapi rasanya sedap Kalau udah mateng bisa kita angkat Lalu kita tiriskan juga Nah oke kita lanjut goreng ikannya ya Minyak mahal masih pakai bekas menggoreng mendol dan tau tadi Kita goreng ikannya Nah buat yang tanya ikannya ini Ikan apa ini ikan dorang ya teman-teman Ini favorit suamiku Kalau sudah mateng dibolak-balik aja Kita masak sampai mateng Kemudian kalau udah mateng bisa kita tiriskan Nah ini enak banget Pelengkapnya ini Pakai sambal kacang ya karena request Jadi sambal kacangnya itu cuma kacang goreng Bawang putih digoreng, cabai rawit dan sedikit tomat Kalau udah halus kasih air panas Koreksi rasa Kemudian Kita Pastikan kekentalannya sesuai dengan yang kalian mau ya Ini sambalnya itu aku bikinnya pas udah azan Jadi enak bisa dicicipin ya Kalau udah jadi selesai deh Tinggal disajikan Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Menu hari ketiganya sudah selesai aku bikin Ada sambal kacang Sayur beningnya juga mantep banget Terus ada ikan goreng Ikan laut goreng Ikannya teman-teman gak harus pakai ini ya Bisa diganti pakai ikan tongkol Atau ikan apapun Terus ada mendol goreng Dan juga ada tahu gorengnya Jangan lupa esnya ya Biar makin segar Nah oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Bisa menjadi menu inspirasi Ramadan Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus heed Sub indo by broth3rmax Terima kasih.